Ketika situasi berlanjut, banyak orang mulai kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi mayat kering, tergeletak di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Melihat pemandangan ini, terlepas dari Feng Hao atau ahli lainnya, semua orang terdiam. Arai spiritual ini terlalu kejam, menggunakan nyawa ribuan orang sebagai pengorbanan darah. Apakah Azure Sky Sovereign sudah gila? Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah langit pun tidak tahan dengan tindakan penguasa langit Azure. Suara gemuruh samar terdengar dari awan hitam legam, disertai pancaran cahaya yang memekakkan telinga. Langit sepertinya sedang memadatkan hukuman surgawi, berniat menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk menghapus tindakan kejam penguasa langit Azure. Haha, hukuman surgawi ingin membunuhku. Aku, langit biru, akan melawan langit. Jika aku tidak bisa menjadi abadi, maka aku akan menjadi iblis. Azure Sky Sovereign memegang tombak darah Asura sambil tertawa liar ke arah langit. Pada saat ini, tubuh Azure Sky Sovereign telah membengkak lebih dari dua kali lipat. Tanda merah darah di tubuhnya menjadi lebih terkonsentrasi saat dia menginjak kakinya. Tak lama kemudian, pilar darah yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit, menembus langit. Energi jahat menyebar, memenuhi seluruh langit dan bumi. Menghadapi energi ini, semua ahli yang hadir merasa sekecil sebutir pasir. Energi ini praktis melawan langit dan bumi. Seiring dengan pilar darah yang tak terhitung banyaknya, suara gemuruh dari awan hitam di langit dan bumi menjadi jauh lebih lemah. Pada akhirnya, mereka praktis menghilang. Melihat pemandangan ini, Feng Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang, melihat keterkejutan dan keheranan di mata satu sama lain. Azure Sky Sovereign sebenarnya mampu menolak hukuman surgawi. Jelas sekali, bahkan Dao Surgawi pun tidak tahan melihatnya, dan ingin mengirimkan hukuman surgawi untuk menghancurkan penguasa langit Azure. Namun, energi itu dibubarkan secara paksa oleh energi penguasa langit Azure, dan tidak dapat dibentuk menjadi hukuman surgawi. Terutama bagi Feng Hao, yang hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan hukuman surgawi yang dibentuk oleh Dao Surgawi telah hilang. Itu berarti hukuman surgawi di tubuhnya mampu menekan penguasa langit Azure. Pada saat ini, banyak orang di Kuil Daois jatuh ke tanah dan meninggal dalam kesakitan. Kekuatan hidup mereka terserap seluruhnya oleh formasi di bawah kaki mereka. Bahkan beberapa murid di Kuil Daois pun tidak luput dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka mati. Feng Hao dan yang lainnya tidak tahan melihat adegan ini. Seberapa kejamkah pemandangan ini. Namun, mereka tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Feng Hao ingin menghentikannya dengan paksa, tetapi ketika dia berada dalam jarak 100 meter dari Azure Sky Sovereign, dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Ada kekuatan misterius yang mencegahnya melakukan apapun. Ah! Mata Feng Hao memerah dan dia tidak bisa menahan raungan panjang untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ratusan dan ribuan orang sekarat di hadapannya. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan cara yang begitu kejam hingga membuatnya merasakan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Orang-orang itu bisa dikatakan sama sekali tidak bersalah. Hanya karena satu pemikiran dari Azure Sky Sovereign, mereka kehilangan nyawa dengan sia-sia. Selain itu, bahkan ada murid penguasa langit Azure di antara mereka. Penguasa langit biru, Bajingan. Jika aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri saat aku masih hidup, maka aku tidak layak disebut manusia. Raungan panjang berlanjut saat Feng Hao melampiaskan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Namun, formasi Azure Sky Sovereign masih jauh dari selesai. Tidak hanya kuil daois, tetapi bahkan seluruh pegunungan sepuluh arah secara bertahap diselimuti olehnya. Tidak hanya orang-orang itu yang mati, tapi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan sepuluh arah juga kehilangan nyawa mereka. Pada saat ini, mereka tidak berdaya sebelum pembentukan. Awalnya, formasi hanya mencakup kuil daois. Namun, Azure Sky Sovereign dengan paksa mendorong seluruh formasi menuju seluruh pegunungan sepuluh arah, berniat melahap semua makhluk hidup. Pada saat ini, karena kekuatan banyak ahli muncul di platform batu, bahkan dengan basis budidaya Azure Sky Sovereign, sulit untuk menembus formasi. Termasuk Feng Hao, total ada lebih dari 50 ahli. Ada guru ilahi, kaisar agung, dan bahkan lebih banyak lagi kaisar agung setengah langkah seperti dia. Namun, mereka semua adalah karakter dari zaman kuno. Mereka melihat orang-orang yang meninggal dalam kesakitan, dan ratapan mereka sebelum kematian bergema di telinga mereka. Wajah mereka juga menjadi gelap dan suram. Meskipun mereka mampu menjadi ahli, mereka telah melihat kehidupan. Tangan mana yang tidak berlumuran darah. Di masa lalu, jalan mereka untuk menjadi kaisar ditentukan secara paksa oleh mereka. Dapat dikatakan bahwa jumlah orang yang mereka bunuh jauh lebih banyak daripada jumlah orang di sini. Namun, mereka tidak sekejam Azure Sky Sovereign. Ini adalah hasil dari kaki tanganmu. Feng Hao dengan dingin mengalihkan pandangannya kebanyak seniman bela diri yang telah menyerangnya sebelumnya. Dia dengan dingin berkata, Kalian sekelompok idiot. Kalian benar-benar mendengarkan cerita dari sisinya. Kalian ingin membantunya berurusan denganku. Pada akhirnya, ribuan nyawa telah dikorbankan di sini. Apakah kalian merasa nyaman? Menghadapi tanggung jawab Feng Hao, para ahli yang menyerang sebelumnya tetap diam dan menundukkan kepala. Mungkin, saat ini, mereka baru mulai bertanya-tanya apakah kata-kata penguasa langit biru itu benar. Melihat ekspresi mereka, ekspresi Feng Hao menjadi lebih tenang. Dia dengan lembut berkata, Itu benar, Manik spiritual memang ada bersamaku. Dia tidak berbohong kepadamu tentang hal ini. Namun, dikabarkan bahwa Manik spiritual mengandung rahasia umur panjang. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku belum pernah melihatnya. Titik. Namun, kalian semua secara keliru mempercayai sisi cerita Azure Sky Sovereign. Tubuh sejumlah ahli tiba-tiba bergetar ketika mendengar kata-kata Feng Hao. Pikiran mereka segera menjadi jernih. Memang benar, mereka telah dibutakan oleh keserakahan di dalam hati mereka. Namun, masih ada sebagian orang yang tidak mempercayainya. Kamu mengatakan bahwa kamu belum memahami rahasia Manik spiritual. Lalu, atas dasar apa kami harus mempercayaimu? Pada saat ini, seorang guru ilahi berdiri dan bertanya pada Feng Hao. Saya, Feng Hao, adalah orang yang jujur. Jika saya mengatakan bahwa tidak ada rahasia, maka tidak ada rahasia. Anda dapat bertanya kepada penguasa matahari bersinar tentang hal ini. Jika saya sudah memahaminya, mengapa saya harus takut kepada Anda? Feng Hao dengan dingin berkata dengan jijik. Bagaimanapun, para ahli ini pernah menjadi ahli tertinggi yang pernah mempesona suatu zaman. Mengapa semakin lama mereka hidup, mereka semakin takut akan kematian. Bahkan beberapa kata dari Azure Sky Sovereign sudah cukup untuk membuat mereka mempercayainya. Ini terlalu mengecewakan. Memang benar, lelaki tua ini bisa membuktikan hal itu. Meskipun teman kecil Feng Hao telah memperoleh mutiara spiritual, dia belum menguraikan rahasia di dalamnya, apalagi mencapai umur panjang. Kalian semua hanya terjebak dalam perangkap penguasa langit Azure. Pada saat ini, Redien Sun Sovereign perlahan berdiri dan berkata dengan ekspresi tenang. Dia tidak merasa bahwa dia berbohong. Sebenarnya dia tidak perlu berbohong, karena itu adalah kebenaran. 2142 Ribuan nyawa yang muncul di Kuil Daois hari ini semuanya hilang karena keserakahan sesaat. Semua ahli ini merasakan gelombang rasa bersalah di hati mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah berjanji kepada penguasa langit Azure untuk bergandengan tangan menangani Feng Hao, orang-orang ini tidak akan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang guru ilahi yang tua dan canggung tampak menonjol. Feng Hao mengenali orang ini, dialah yang baru saja menyerangnya. Iya, apakah kita akan menghentikan Azure Sky Supreme melakukan ini? Dewa ilahi lainnya bertanya. Mereka benar-benar tidak ingin melihat Azure Sky Supreme terus membunuh orang yang tidak bersalah. Tatapan Feng Hao tertuju pada Redien Sun Sovereign. Di antara semua orang yang hadir, dialah yang paling familiar dengan susunan yang telah dieksekusi oleh penguasa langit Azure. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia menjelaskannya. Melihat isyarat di mata Feng Hao, Redien Sun Supreme terbatuk beberapa kali. Matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran dan dia berkata, tidak mungkin menghentikannya sekarang. Begitu arah transformasi segudang pemakan jiwa diaktifkan, itu tidak dapat dihentikan kecuali tidak ada makhluk hidup di sekitarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada banyak binatang iblis di pegunungan sepuluh arah. Apakah kita akan menyaksikan Azure Sky Supreme melahap mereka semua? Kata seorang dewa ilahi. Mereka samar-samar bisa menebak bahwa jika Azure Sky Supreme dibiarkan berlanjut, seluruh pegunungan sepuluh arah akan berubah menjadi domain hantu. Tidak ada jalan lain. Wajah Redien Sun Supreme menjadi pucat. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah para ahli dan berkata, Azure Sky Supreme menggunakan arah transformasi segudang pemakan jiwa untuk menyerap kekuatan hidup banyak orang sebagai noda darah untuk mendapatkan kekuatannya. Namun, arah ini dapat diaktifkan kapan saja waktu. Termasuk kita, kita harus berhati-hati apapun yang terjadi. Jangan mencari jalannya. Apa, bahkan kita bisa menghadapinya. Setiap orang hanya bisa melepaskan budidaya Kaisar Agung setengah langkah. Susunan ini sangat aneh. Beberapa Raja Ilahi dan Kaisar Agung saling berpandangan dengan terkejut. Mereka tahu bahwa Azure Sky Supreme akan menjadi menakutkan, tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi begitu menakutkan. Bahkan mereka tidak bisa melarikan diri. Saat itu, seorang Kaisar Surgawi mampu meminjam susunan ini untuk menyerap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung melawan dua guru ilahi. Ini adalah aspek menakutkan dari arah transformasi segudang pemakan jiwa. Kata Rediensun Soverein dengan acuh tak acuh. Menurutku formasi ini pasti memiliki beberapa kekurangan atau keterbatasan. Tidak mungkin formasi ini menantang surga. Feng Hao merenung sejenak. Langit dan bumi tidak akan pernah membiarkan kekuatan mengerikan seperti itu ada. Jika hal ini terus berlanjut, penguasa langit Azure bahkan mungkin mampu menembus belenggu Dao Surgawi dan menampilkan kekuatan yang jauh melampaui alam Kaisar Agung setengah langkah. Memang, setelah merenung sebentar, Rediensun Soverein berkata pada semua orang, meski arah transformasi segudang pemakan jiwa ini bisa meningkatkan kekuatannya, ada batasan waktu untuk membuat dupa. Jika dia tidak bisa membunuh kita semua dalam waktu dupa itu, dia akan memicu murka Surgawi. Pada saat itu, bahkan jika kita tidak membunuhnya, murka Surgawi akan tetap melenyapkannya. Kemurkaan Surga Mendengar dua kata ini, beberapa guru ilahi dan Kaisar Agung yang hadir panik, seolah-olah mereka takut dengan kekuatan ini. Namun, berbeda dengan Feng Hao, murka Surga, ini adalah kedua kalinya dia mendengarnya. Dikatakan bahwa murka Surga bahkan lebih mengerikan daripada hukuman Surgawi. Ketika seseorang maju ke alam Kaisar Agung, mereka harus menghadapi murka Surga. Meskipun hukuman Surgawi sangat menakutkan, para ahli alam Kaisar Agung tidak takut akan hal itu. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah murka Surga. Dengan kata lain, jika kita tidak bisa membunuhnya dengan paksa, kita harus menunda waktu untuk waktu dupa. Feng Hao menyelidiki. Rediensun Soverein menganggupkan kepalanya. Semua orang menghela nafas lega. Meskipun membunuh Azureskai Soverein adalah tugas yang relatif sulit, itu hanya masalah menundanya untuk jangka waktu tertentu. Banyak ahli yang cukup yakin dengan hal ini. Namun, Rediensun Soverein ragu-ragu sejenak dan berkata, Selama proses ini, jika ada di antara kita yang dilahap, aku tidak tahu seberapa kuat Azureskai Soverein nantinya. Kata-katanya seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala semua orang. Semua orang saling memandang dengan heran. Saya mengerti. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Pandangannya tertuju pada Wu Liang dan yang lainnya, yang juga melayang di langit, dan berkata, jangan bergerak nanti. Ini bukanlah pertempuran yang bisa diintervensi oleh para ahli Sein Realem. Wu Liang dan yang lainnya menganggupkan kepala. Tak lama kemudian, kelompok itu berpisah dan mundur jauh. Namun, di bawah tatapan Feng Hao, Wu Liang berbalik dan membawa Huangfu Wushuang bersamanya. Huangfu Wushuang tidak melawan. Bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak memiliki kemampuan. Semua budidayanya disegel oleh Azureskai Soverein. Hanya Azureskai Soverein atau Rediensun Soverein yang bisa membuka segelnya. Tidak ada orang lain yang bisa. Melihat Huangfu Wushuang dibawa pergi, Feng Hao merasa lega. Tetapi pada saat ini, Dewi berpakaian putih melirik Huangfu Wushuang dengan ragu dan bertanya kepada Feng Hao, siapa dia? Wajah Feng Hao menunjukkan ekspresi canggung. Pertanyaan ini mungkin mudah dijawab di masa lalu, tetapi sekarang, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mendengar kata-kata itu, wajah Feng Hao tiba-tiba memerah. Dia terbatuk beberapa kali dan mengganti topik. Dia berkata kepada Dewi berpakaian putih, hati-hati nanti. Transformasi orang itu sangat menakutkan. Mendengar kata-kata ini, wajah Feng Hao tiba-tiba memerah. Dia terbatuk beberapa kali dan mengganti topik. Dia berkata kepada wanita berpakaian putih, hati-hati nanti. Orang itu menjadi sangat menakutkan. Mendengar kata-katanya, wajah Feng Hao langsung memerah. Dia terbatuk beberapa kali dan mengganti topik. Hati-hati nanti. Orang itu sangat menakutkan. Feng Hao menganggukkan kepalanya saat dia mengevaluasi budidaya wanita berpakaian putih. Melihat bagaimana dia mampu memaksa Azure Sky Soverein kembali dengan satu serangan, dan bahkan setelah dia menggunakan arai transformasi segudang solde-foring, dia masih sangat percaya diri. Kultivasi sejatinya juga harus berada di alam berdaulat. Dari mana asal Dewi berpakaian putih ini? Pikiran Feng Hao terus-menerus memutar ulang adegan saat dia bertemu dengannya. Bahkan mutiara spiritual di tubuhnya pernah menjadi milik Dewi berpakaian putih ini. Namun saat ini, seluruh langit dan bumi bergetar. Cuaca berubah dan angin kencang bertiup. Arai transformasi segudang pemakan jiwa milik Azure Sky Soverein telah menyelimuti seluruh pegunungan Decimo. Pada saat ini, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di jalurnya. Mengaum. Azure Sky Soverein mengeluarkan raungan marah dan mengarahkan tombaknya ke Feng Hao. Serahkan hidupmu. 2.143 Langit dan bumi bergetar saat tombak itu muncul. Pada saat ini, tubuh Azure Sky Soverein diselimuti cahaya merah darah dan aura agung membubung ke langit. Feng Hao mengerutkan alisnya. Saat dia hendak mengambil langkah maju, wanita berpakaian putih menghentikannya. Biarkan aku yang melakukannya. Wanita berpakaian putih meninggalkan kata-kata itu dan berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa Azure Sky Soverein bukanlah seseorang yang bisa ditangani Feng Hao. Bahkan Radiance Sun Soverein mungkin tidak mampu menekan Azure Sky Soverein. Melihat wanita berpakaian putih itu muncul, mata Azure Sky Soverein, yang dipenuhi cahaya merah, tertuju padanya. Asal usul wanita berpakaian putih ini tidak diketahui. Faktanya, dia belum pernah mendengar ahli seperti itu muncul di benua bela diri sejati. Siapa kamu? Tidak ada ahli sepertimu di benua bela diri sejati. Pergilah sekarang dan aku tidak akan bertengkar denganmu. Azure Sky Soverein menatap wanita berpakaian putih itu. Azure Sky Soverein merasakan ancaman darinya. Ekspresi wanita berpakaian putih itu dingin, seperti bongkahan es yang tidak akan mencair selama 10 ribu tahun. Dia berdiri dalam kehampaan dan tidak banyak bicara dengan penguasa langit Azure. Dia langsung menyerang. Fluktuasi energi yang tak terbatas langsung melonjak, menyebabkan seluruh pegunungan 10 arah bergetar. Sosok wanita berjubah putih berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia menembus kehampaan. Setiap bayangan itu tampak nyata, membawa aura yang tak tertandingi saat mereka menyerang Azure Sky Soverein. Ekspresi Radiant Sun Soverein dan para ahli lainnya mengalami sedikit perubahan. Wanita berpakaian putih itu akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun mereka berdua adalah kaisar agung setengah langkah, wanita berpakaian putih itu telah mencapai puncak pemanfaatan energi. Bahkan Radiant Sun Soverein tidak bisa dibandingkan dengannya. Ekspresi Feng Hao tetap tidak berubah. Dia sudah tahu bahwa budidaya wanita berpakaian putih itu tidak dapat diduga di dunia penglai. Bahkan saat pertama kali melihatnya, dia merasa seperti sedang menghadap gunung. Kesenjangan di antara mereka masih sangat besar. Feng Hao, apakah dia juga berasal dari dunia penglai? Radiant Sun Soverein ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata dengan ragu, tapi aku penasaran. Dia muncul di benua bela diri sejati lebih awal dariku. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Sebenarnya, Soverein realem bukanlah akhir dari kekuatan ini. Radiant Sun Soverein merenung sejenak sebelum berbicara. Jika supremasi bukanlah akhir, lalu apalagi? Apakah ada eksistensi yang lebih menakutkan daripada supremasi di dunia ini? Feng Hao terdiam saat mendengar itu. Tidak peduli apakah itu di benua seratus ras atau dunia penglai, hanya ada guru ilahi yang pernah muncul di masa lalu. Mereka semua terbatas pada ranah Kaisar Agung setengah langkah. Meskipun ada beberapa rumor tentang penguasa, mereka masih minoritas. Hanya ketika dia tiba di benua bela diri sejati dan melihat Azure Sky Soverein dan Radiant Sun Soverein, dia benar-benar memahami keberadaan supremes. Namun, sekarang ia memberitahunya bahwa yang maha tinggi bukanlah akhir. Radiant Sun Exalt mengangguk. Dia dan Azure Sky Exalt sudah ada sejak lama. Jika mereka tidak berada di benua bela diri sejati, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Begitu mereka kembali ke benua penglai, mereka akan terpengaruh oleh hukum dunia di sana. Di masa lalu, banyak orang jenius telah muncul. Kaisar Agung dan Guru Ilahi muncul satu demi satu. Bisa dikatakan masa paling gemilang. Namun, tidak ada satu dari sepuluh ribu orang yang bisa menjadi penguasa. Seharusnya tidak menjadi satu dalam satu miliar. Dalam seratus ribu tahun terakhir, tidak ada satu pun penguasa. Saat itu, penguasa primordial bisa dikatakan sebagai ahli tertinggi. Namun, ketika dia meninggal, dia secara samar-samar menyentuh penghalang alam lain. Akibatnya, dia meninggalkan sebuah kalimat. Di atas wilayah Soverein adalah penguasa sejati. Asteris ledakan asteris. Saat Feng Hao dan Radian Sun Soverein berbincang, tombak di tangan Azure Sky Soverein telah terlempar. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus saat ia terbang mundur. Wanita berpakaian putih itu terus berdiri di udara. Dengan matanya yang tajam, Feng Hao menemukan ada beberapa bekas darah yang secara bertahap merembes keluar dari jubah wanita seputih salju. Melihat pemandangan ini, wajah Feng Hao menjadi pucat. Dia tidak bisa menebak betapa menakutkannya wanita berpakaian putih itu. Di antara semua ahli yang pernah dilihatnya, wanita berpakaian putih adalah yang paling misterius. Bahkan dia terluka saat menghadapi Azure Sky Soverein. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya Azure Sky Soverein. Setelah terlempar karena serangan wanita berpakaian putih, aura penguasa langit biru menjadi jauh lebih lemah. Saat ini, lampu merah yang menyelimuti tubuhnya telah meredup secara signifikan. Yang jelas, dia menderita luka berat. Namun, dia kembali berjuang. Sambil memegang tombak darah Asura di tangannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat lapisan awan hitam di langit. Hatinya tenggelam. Dia telah menggunakan arai transformasi segudang pemakan jiwa. Memang benar, dia bisa mendapatkan kekuatan yang kuat untuk waktu yang singkat. Namun, dia salah perhitungan karena penampilan wanita berpakaian putih itu. Tanpa dia, dia bahkan bisa membunuh Radiance Sun Soverein dengan kekuatannya saat ini. Sial, aku tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Azure Sky Soverein meraung dalam hati. Jika dia tidak bisa menghadapi wanita berpakaian putih tepat waktu, maka dia harus menghadapi murka surga. Menatap wanita berpakaian putih itu, Azure Sky Soverein mengeluarkan raungan yang dalam. Seketika, dia maju sekali lagi. Tombak darah Asura di tangannya bergetar, membawa angin kencang berwarna darah yang bertiup ke arah wanita berpakaian putih itu. Pada saat ini, Azure Sky Soverein telah berubah menjadi iblis. Dia tidak bisa lagi menggunakan seni ilahi dari Kuil Daois. Yang bisa diagunakan hanyalah seni rahasia yang sangat jahat. Mengambil langkah ke depan, wanita berpakaian putih itu dengan dingin memandangi angin kencang berwarna darah yang muncul entah dari mana. Tangannya benar-benar membentuk segel. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao melihat wanita berpakaian putih itu akan menggunakan seni ilahi. Stempel wanita berpakaian putih itu sangat sederhana. Dalam sekejap, hati semua orang tiba-tiba bergetar. Mereka dapat merasakan bahwa pada saat ini, seluruh pegunungan sepuluh arah bergetar hebat. Seolah-olah seseorang telah memahami Grandao wilayah ini. Tatapan semua orang tertuju pada wanita berpakaian putih dengan keheranan di mata mereka. Di mata mereka, wanita berpakaian putih itu tampaknya telah menjadi inkarnasi Dao Surgawi. Ini, perasaan ini, ekspresi Radiance Sun Soverein menjadi sangat bersemangat. Seperti seorang pesiara, dia hampir berlutut untuk menyembah wanita berpakaian putih itu. Feng Hao mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa para ahli lainnya juga berada dalam kondisi yang sama. Keterkejutan, rasa hormat, dan bahkan ketakutan muncul di wajah mereka ketika mereka melihat wanita berpakaian putih itu. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Pada saat ini, aura wanita berpakaian putih itu menjadi tidak terlihat. Dia seperti peri sejati yang turun ke dunia fana. Setiap gerakannya sepertinya merupakan inkarnasi dari Grandao wilayah ini. 2144 Seiring dengan suara luminus sun soverein yang bergema, hati Feng Hao tersentak ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat siluet wanita berpakaian putih. Saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan siluetnya. Mungkin, tepatnya, dia bisa merasakan aura wanita berpakaian putih di mana-mana. Dengan kata lain, pada saat ini, wanita berpakaian putih telah menyatu dengan langit dan bumi, mencapai kesatuan sejati antara manusia dan alam. Saat itu, penguasa primordial, yang mendirikan benua bela diri sejati, juga berada di dunia ini. Astaga, ini sulit dipercaya. Dia hanya kaisar agung setengah langkah, namun dia mampu menampilkan pemahaman semacam ini dengan begitu jelas. Selain penguasa primordial, dia adalah ahli tertinggi kedua yang pernah kulihat. Radiance Sun Supreme bergumam sambil melihat siluet wanita berpakaian putih itu. Matanya dipenuhi api. Api ini sepenuhnya untuk kekuasaan, untuk mengejar langit dan bumi. Pada saat ini, wanita berpakaian putih adalah langit dan bumi. Ekspresi ganas di wajah Azure Sky Supreme perlahan membeku, seolah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa mencapai hal ini. Pada saat ini, bahkan awan hitam di langit tampak membeku. Di bawah tekanan kekuatan ilahi wanita berpakaian putih, tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Kata, berdaulat, dirasakan dengan sempurna pada saat ini. Tubuh Azure Sky Supreme bergetar. Dia bisa merasakan ada energi tak kasat mata yang dengan cepat memadat di sekelilingnya, menyebabkan dia dibatasi. Perasaan ini menjadi semakin jelas. Terbukti, wanita berpakaian putih itu menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk menekannya. Bahkan dia tidak bisa menggunakan metode seperti itu. Mengaum. Bagaimana Azure Sky Supreme bersedia dibatasi. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat tombak di tangannya bergetar. Harus dikatakan bahwa tombak darah Asura memiliki asal-muasal yang misterius. Bahkan dalam keadaan seperti itu, energi aneh yang beredar di sekitar tombak darah terus beredar dan tidak terpengaruh oleh tekanan wanita berpakaian putih itu. Seiring dengan gemetarnya tombak darah Asura yang terus-menerus, wajah penguasa langit Azure perlahan-lahan berubah menjadi merah. Tanda merah di tubuhnya meledak sekali lagi saat dia menusukkan tombaknya ke tanah, menyebabkan seluruh pegunungan 10 arah bergetar. Dalam keadaan seperti itu, tanah Kuil Dawis sekali lagi dipenuhi dengan pancaran darah yang tak ada habisnya. Arah itu diaktifkan sekali lagi, tetapi pada saat ini, selain para ahli, tidak ada orang lain, termasuk orang-orang di Kuil Dawis. Mereka semua sudah mati. Apa yang ingin dia lakukan? Wajah Radiant Sun Soverein berubah. Bahkan jika dia mengaktifkan susunannya sekarang, dia tidak akan bisa memberikan kekuatan lagi padanya. Itu karena tidak ada seorang pun yang tersisa di Kuil Dawis untuk dia serap. Mungkinkah, pada saat itu, wajah Feng Hao tiba-tiba berubah dan dia meraung marah kepada orang-orang dari Akademi. Mundur cepat. Pada saat ini, sebagian besar orang yang tersisa adalah Kaisar Agung dan Guru Ilahi. Hanya orang-orang dari Akademi yang merupakan sedikit ahli Sein Level. Jika Azure Sky Supreme ingin melahapnya lagi, mereka akan menjadi target paling langsung. Penguasa Langit Biru, Bajingan. Tak lama setelah itu, Radiant Sun Soverein bereaksi. Dia tahu bahwa pihak lain akan mengambil tindakan melawan rakyatnya. Segera, api kemarahan melonjak di dalam hatinya. Azure Sky Soverein menyeringai dan mengabaikan wanita berpakaian putih itu. Saat ini, dia ingin menyerap vitalitas orang lain dengan imbalan lebih banyak kekuatan. Ledakan. Di belakang Azure Sky Supreme, ruang mulai terdistorsi dan energi merah darah mulai meningkat. Setelah beberapa saat, siluet Buram yang menakutkan muncul. Sosok Buram ini meraung ke arah langit. Ia juga memegang tombak panjang berwarna darah di tangannya. Feng Hao dan yang lainnya cukup tajam untuk menemukan bahwa sosok raksasa Buram ini memiliki hubungan dengan banyak simbol padat di tanah Kuil Daois. Pada saat ini, setelah Wu Liang dan yang lainnya mendengar peringatan Feng Hao, wajah mereka berubah dan mereka dengan cepat mundur. Ini adalah pertarungan antar ahli. Sebagai ahli Sain Level, mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Bahkan jejak riak pertempuran sudah cukup untuk menghancurkan jiwa mereka. Berpikir bahwa Azure Sky Soverein akan mengambil tindakan melawan Wu Liang dan yang lainnya, Feng Hao, Radiant Sun Soverein, dan cendikiawan semuanya melintas dalam upaya untuk melindungi mereka. Tidak peduli seberapa kuat Azure Sky Soverein, mereka bertiga akan mampu melawannya jika mereka bergandengan tangan. Namun, perkembangan situasi di luar ekspektasi mereka. Cahaya merah darah yang muncul dari tanah tidak melonjak ke arah Wu Liang dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka menargetkan para ahli. Ini juga sesuatu yang tidak diharapkan oleh Feng Hao dan yang lainnya. Karena mereka tidak menyangka Azure Sky Soverein begitu menakutkan. Formasi-transformasi segudang pemakan jiwa yang dia gunakan bahkan bisa menghadapi Kaisar Agung. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar. Segera, tubuh Kaisar Agung diselimuti oleh cahaya merah darah yang muncul dari tanah. Kemudian, dia diseret dengan kasar ke tanah. Wajahnya dipenuhi ketakutan karena dia merasakan energi di tubuhnya menghilang dengan cepat. Dia ingin berjuang, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Energi berwarna merah darah mengikatnya dengan erat ke tanah. Semua orang melihat pemandangan itu dan menarik nafas dingin. Itu terlalu menakutkan. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa lepas darinya. Azure Sky Soverein, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, Dewa Ilahi tidak tahan lagi. Seluruh tubuhnya seperti terik matahari, memancarkan sinar yang menyilaukan. Dia melancarkan pukulan yang mengerikan dan mendarat dengan keras di tanah, berniat menghancurkan rune formasi. Ci. Namun, serangan ini tidak memberikan efek yang diinginkan. Saat mendarat di tanah, bahkan tidak menimbulkan riak. Sebaliknya, itu seperti batu yang jatuh ke laut. Itu dimakan dengan bersih. He he. Pada saat ini, Azure Sky Supreme mengeluarkan tawa yang memekatkan telinga. Di saat yang sama, aura Kaisar Agung yang jatuh ke tanah mulai melemah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan energinya terus-menerus dilahap. Energi berwarna merah darah di tubuh Azure Sky Soverein menjadi semakin mempesona. Sosok buram di belakangnya menjadi semakin jelas. Itu seperti Dewa Ganas yang akan segera lahir. Auranya saja sudah cukup membuat semua orang merasa ketakutan. Inilah kekuatannya. Azure Sky Soverein terus tertawa terbahak-bahak. Matanya yang suram menyapu para ahli di tempat kejadian. Seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Di matanya, para ahli ini hanyalah makanan untuk meningkatkan kekuatannya. 2.145 Ini adalah kekuatan pembalasan surgawi yang dia picu. Sepertinya akan turun, tapi Azure Sky Supreme masih menyerap segala sesuatu dari tubuh Kaisar Agung. Sosoknya tiba-tiba membesar. Ini adalah Kaisar Agung. Orang-orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan dia. Aura Azure Sky Supreme sekali lagi menjadi ganas. Tubuhnya seperti jurang maut. Pada saat ini, bahkan Radiance Sun Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kaisar Agung berbeda dari manusia biasa karena keberadaan Kaisar Ki di dalam tubuh mereka. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Azure Sky Supreme melahap kekuatan hidup Kaisar Agung saat ini. Cepat, hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menyerap. Radiance Sun Soverein meraung marah. Jika dia membiarkan Azure Sky Soverein terus menyiksanya, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Namun, pada saat ini, sebuah contoh telah muncul di hadapan mereka. Banyak ahli saling memandang. Mereka tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Mereka takut Azure Sky Supreme akan menyerang mereka. Hanya surga yang tahu apakah Azure Sky Supreme akan melahap mereka juga. Dasar sekelompok pengecut, Radiance Sun Soverein mengungkapkan ekspresi jengkel. Tak satupun dari mereka mau mengambil risiko. Namun, mereka tidak dapat membayangkan jika Lord Azure Sky bertindak melawan mereka, berapa banyak dari mereka yang dapat melarikan diri dengan selamat. Feng Hao, bantu aku menjaga orang-orang dari Akademi. Aku akan pergi dan menyerang. Gumam Radiance Sun Supreme. Pada titik ini, dia adalah satu-satunya di benua bela diri sejati yang bisa menyerang. Tidak, biarkan aku yang melakukannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghentikan Radiance Sun Supreme. Dia berkata, lebih baik jika aku melakukannya. Bagaimanapun, aku memiliki kekuatan hukuman surgawi. Tidak peduli betapa mengerikannya Azure Sky Supreme, dia tidak akan bisa menyakitiku. Ini memang benar. Meskipun tubuh Azure Sky Supreme diselimuti cahaya merah darah yang dapat sangat melemahkan hukuman surgawi Feng Hao, memang tidak mungkin untuk menekan Feng Hao hanya dengan kekuatan ini. Sebelum Radiance Sun Sovereign sempat bereaksi, sosok Feng Hao telah memimpin dan menyerang. Sinar cahaya yang cemerlang memancar keluar dari tubuhnya saat suara gemuruh bergema. Seluruh keberadaannya telah berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melintasi cakrawala. Peri berjubah putih sepertinya sedang mempersiapkan seni ilahi di matanya. Dia masih tidak punya waktu untuk menyerang, jadi Feng Hao harus mengulur cukup waktu. Dia tidak bisa membiarkan Azure Sky Supreme mengganggu peri berjubah putih atau terus melahap esensi darah orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Kamu benar-benar berani datang kepadaku. Baiklah, aku akan melahap tiga mutiara spiritual. Aku pasti bisa menerobos belenggu dao surgawi dan mendapatkan kembali kekuatan puncakku. Azure Sky Supreme, yang mabuk oleh peningkatan kekuatannya, tiba-tiba membuka matanya saat dia merasakan kedatangan Feng Hao. Dia memandang Feng Hao dengan keserakahan di matanya. Dia bertekad untuk mendapatkan tiga mutiara spiritual di tubuh Feng Hao. Feng Hao mencibir. Kekuatan hukuman surgawi diringkas menjadi pedang panjang berwarna perak. Telapak tangannya menebas pedang itu dan dia berteriak dalam hatinya, pertempuran akan menghunus. Membelanjakan. Suara ringan terdengar. Tiba-tiba, pedang panjang di tangan Feng Hao yang diringkas dari kekuatan hukuman surgawi menjadi lebih mempesona. Kekuatan penghancur yang memenuhi udara sepertinya mampu menembus langit. Haha, tidak ada gunanya. Kekuatan hukuman surgawi yang biasa tidak ada gunanya melawanku. Kecuali itu kekuatan hukuman surgawi. Azure Sky Supreme mencibir saat melihat Feng Hao masih menggunakan metode yang sama. Dia perlahan mengangkat tombak tanda pada tombak itu tampak menjadi hidup. Dalam sekejap, ada pancaran cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, Kaisar Agung yang jatuh ke tanah tidak jauh dari sana akhirnya tidak tahan dengan perasaan hidupnya yang terkuras abis. Dengan keras, dia berubah menjadi debu dan menghilang dari dunia. Melihat Kaisar Agung yang masih hidup menghilang di depan mata mereka, semua orang menarik nafas dalam-dalam dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka takut menjadi korban berikutnya. Saat kekuatan hidup Kaisar Agung dilahap sepenuhnya, aura Azure Sky Supreme mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bayangan iblis di belakangnya juga menjadi semakin kokoh. Namun, Feng Hao dan yang lainnya masih belum bisa melihat penampakan sebenarnya dari bayangan iblis itu. Ayo, persembahkan mutiara spiritual dan tubuhmu. Azure Sky Supreme tertawa aneh. Dia melirik peri berpakaian putih. Dia tidak bergerak, tapi dia mengintegrasikan dirinya ke dalam dunia. Dia tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak punya banyak waktu. Awan petir di atas kepalanya memberinya tekanan yang lebih berat. Kekuatan hukuman surgawi mungkin akan segera turun. Sesaat kemudian, bayangan iblis di belakang Azure Sky Soverein mulai mengaum tanpa henti. Gelombang energi yang menakutkan muncul. Semua orang melihat bayangan iblis itu dengan ketakutan di mata mereka. Ini adalah keberadaan mengerikan yang bahkan bisa membunuh seorang kaisar agung. Raungan rendah dan dalam keluar dari tenggorokan Feng Hao. Segera setelah itu, dia mengangkat pedang panjang di tangannya tinggi-tinggi dan pedang itu mulai mekar dengan cahaya yang terang dan cemerlang. Dalam sekejap, pedang itu turun dan niat pedang yang agung melonjak seperti sungai yang begelombang, membelah langit. Melihat niat pedang tak terbatas yang turun, bahkan Radiant Sun Soverein pun memasang ekspresi muram di wajahnya. Kali ini, keduanya tidak punya niat untuk menyelidiki satu sama lain. Sebaliknya, mereka ingin melepaskan gerakan membunuh mereka sejak awal, berniat untuk membunuh pihak lain. Cek-cek, hanya hukuman surgawi, apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja padaku? Azure Sky Supreme mencibir, jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin takut akan hukuman surgawi tanpa menggunakan tombak darah Asura. Tapi sekarang, hanya kekuatan hukuman surgawi yang bisa membuatnya ketakutan. Ledakan. Azure Sky Soverein maju selangkah dan mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan seluruh pegunungan sepuluh arah bergetar. Tombak panjang di tangannya diarahkan dengan tajam ke arah Fenghao. Sosok iblis raksasa yang muncul di belakangnya terus-menerus meraung saat ia menyerang ke depan. Di langit, aura pedang perak yang megah turun seperti sungai perak yang terbalik. Di tanah, ada bayangan iblis besar yang tampak seperti naga darah yang ingin terbang melintasi sembilan langit. Saat keduanya bertabrakan, tidak ada ledakan yang memekatkan telinga. Sebaliknya, cahaya menyilaukan langsung memenuhi langit, menyebabkan para ahli di lapangan tanpa sadar menutup mata mereka. Mereka tidak dapat melihat cahaya sebesar ini. Setelah beberapa saat, cahayanya perlahan melemah. Radiance Sun Supreme mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di langit, ada dua energi, satu perak dan satu merah, menemui jalan buntu. 2146. Di atas langit, energi perak dan merah darah menemui jalan buntu. Wajah Feng Hao sedikit berubah saat dia membentuk segel dengan tangannya. Energi hukuman surgawi yang memenuhi langit tiba-tiba mendidih saat terus-menerus melahap energi berwarna merah darah. Azure Sky Soverein meraung marah sambil menyerang dengan tombak darah Asura di tangannya. Kemana pun dia lewat, ruang akan terkoyak. Tapi saat ini, wanita berpakaian putih itu bergerak. Dia tiba-tiba membuka matanya dan seluruh langit dan bumi menjadi seterang siang hari. Seberkas cahaya menyilaukan menembus awan hitam pekat dan ditembak jatuh. Pada saat ini, sosok wanita berpakaian putih itu berubah menjadi ilusi, seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengan langit dan bumi. Sinar cahaya yang menyilaukan itu sangat cepat saat mengarah ke Azure Sky Soverein. Murid Azure Sky Soverein berkontraksi. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena pancaran cahaya yang menyilaukan. Tubuhnya terjatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Tombak darah Asura jatuh dari tangan penguasa langit Azure. Namun anehnya, saat Azure Sky Soverein tidak memegang tombak darah Asura, awan hitam di langit juga sudah tenang. Tidak ada tekanan yang menakutkan dari sebelumnya. Mengikuti pancaran cahaya, Feng Hao mengendalikan energi hukuman surgawi dan membentuknya menjadi naga petir. Sekali lagi, ia menyerang dengan ganas dan menelan Azure Sky Soverein. Ledakan Ledakan terus-menerus bergemas saat seluruh pegunungan sepuluh arah bergetar. Serangan wanita berpakaian putih itu sangat menakutkan. Dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Dalam serangan itu, Azure Sky Soverein tidak menghadapinya sendirian, melainkan seluruh langit dan bumi. Semua orang menghirup udara dingin. Jika serangan tingkat ini mendarat di tubuh mereka, tidak ada yang mampu menahannya. Dari mana asal wanita berjubah putih ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Setelah serangan itu, wanita berpakaian putih tidak melanjutkan serangannya. Tubuhnya berangsur-angsur kembali ke keadaan semula, melepaskan diri dari keadaan menakutkan dan kembali normal. Feng Hao melirik wanita berpakaian putih itu dan menyadari bahwa auranya tidak melemah. Dia diam-diam menghela nafas lega. Meskipun wanita berpakaian putih tidak bisa membunuhnya dalam keadaan seperti itu, dia pasti bisa melukainya dengan parah. Uhuk-uhuk. Saat cahayanya berangsur-angsur menghilang, sebuah kawah besar muncul di tanah dan sesosok tubuh yang menyedihkan perlahan keluar dari sana. Itu adalah penguasa langit Azure. Pada saat ini, tubuh Azure Sky Soverein berlumuran darah dan kotoran. Rambutnya acak-acakan saat dia berdiri. Aura di tubuhnya menjadi lebih lemah dan tidak lagi mengerikan seperti sebelumnya. Dia dengan murung menatap wanita berpakaian putih dan Feng Hao mengepalkan giginya, dia mengulurkan tangannya untuk memanggil kembali tombak darah Asura. Pada saat ini, Feng Hao secara alami tahu bahwa tombak darah Asura adalah alasan utama mengapa Azure Sky Soverein bisa menjadi iblis dan memiliki kekuatan yang begitu kuat, yang memungkinkan dia untuk mengaktifkan arai transformasi segudang pemakan jiwa di seluruh kuil Daois. Tentu saja, Feng Hao tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada Azure Sky Soverein. Namun, bahkan sebelum dia bisa bergerak, sinar cahaya tak terbatas menembus ruang angkasa dan menghantam sekitar Azure Sky Soverein. Ledakan energi membuat Azure Sky Soverein terbang sekali lagi. Siapa yang melakukannya? Feng Hao mengangkat kepalanya dengan heran saat dia melihat wanita berpakaian putih itu. Namun, yang terakhir menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa bukan dia yang melakukannya. Ketika Feng Hao memandang Radiant Sun Soverein, dia juga melihat Radiant Sun Soverein dan yang lainnya melemparkan tatapan ragu ke arahnya. Siapa sebenarnya yang melepaskan energi agung itu? Dalam sekejap, suasana menjadi aneh. Semua ahli saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sebuah desahan terdengar, saat ruang di atas platform tinggi itu perlahan terdistorsi. Sosok buram perlahan muncul. Setelah melihat kemunculan sosok ini, Feng Hao sangat terkejut. Bukankah ini lelaki tua misterius dari hutan Neterward? Dia adalah penguasa kebaikan dan kejahatan. Seiring dengan kemunculan lelaki tua itu, wajah semua orang terkejut. Pada saat yang sama, mereka mengenali identitasnya dan dengan hormat membungkuk padanya. Bahkan Radiant Sun Soverein dengan lembut berkata, Salam, penguasa kebaikan dan kejahatan. Lelaki tua itu dengan lemah mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, tatapannya juga tertuju pada tubuh Feng Hao. Mengangguk-angguk, dia memandang ke arah wanita berpakaian putih di sampingnya, ketika kilatan melintas di matanya yang keruh. Salam, penguasa kebaikan dan kejahatan. Feng Hao menangkupkan tinjunya dengan hormat ketika dia melihat lelaki tua itu. Meskipun dia tidak yakin dengan niat penguasa kebaikan dan kejahatan, tanda yang terakhir telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Penguasa kebaikan dan kejahatan tersenyum. Tidak ada sedikitpun energi yang bocor dari tubuhnya. Dia tampak seperti orang tua di sebelah, dan tidak ada yang bisa mengenalinya sebagai penguasa kebaikan dan kejahatan yang terkenal. Yang mulia baik dan jahat surgawi, yang pernah setara dengan supremasi primordial, hampir menghilang dari benua bela diri sejati. Selain para ahli yang hadir, tidak ada yang tahu tentang asal-usul yang maha baik dan jahat surgawi. Namun, ini tidak berarti dia menghilang. Saat itu, ketika penguasa primordial menyempurnakan hukum benua bela diri sejati dan bahkan meninggal dunia dalam meditasi, penguasa kebaikan dan kejahatan bersembunyi dan baru muncul kembali hari ini. Nak, aku telah meremehkanmu. Dengan adanya dia, tokenku tidak diperlukan. Penguasa kebaikan dan kejahatan melirik wanita berpakaian putih itu dan tersenyum pada Feng Hao. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap penguasa kebaikan dan kejahatan yang telah bermain catur di hutan Neterward selama setengah tahun. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan wanita berpakaian putih itu kepadanya. Menyenangkan menjadi muda, tidak masalah jika kamu memiliki banyak kecantikan, tidak seperti tulang tua sepertiku. Penguasa kebaikan dan kejahatan menyadari ketika dia melihat penampilan Feng Hao. Senior terlalu memujiku. Feng Hao tersenyum canggung. Dia memang memiliki banyak wanita cantik, tapi semuanya ada di benua penglai. Dia tidak sederhana menghadapi wanita berpakaian putih, bahkan penguasa kebaikan dan kejahatan tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Dia bertanya-tanya kapan keberadaan mengerikan seperti itu muncul. Dia adalah seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan penguasa primordial. Kamu, wanita berpakaian putih itu melirik ke arah penguasa kebaikan dan kejahatan. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan orang lain selain Feng Hao. Namun, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak melanjutkan. 2147 Feng Hao tercengang oleh kata-kata Sovereign Good and Evil. Pada saat ini, Radiant Sun Sovereign mendekat dan melihat Sovereign baik dan jahat. Mungkinkah penguasa baik dan jahat ingin memohon kepada Azure Sky Supreme? Feng Hao semakin bingung dengan kata-kata Radiant Sun Sovereign. Penguasa baik dan jahat tampak memohon kepada Azure Sky Supreme. Mengesampingkan fakta bahwa Azure Sky Supreme telah melawan keinginan penguasa baik dan jahat untuk membunuhnya, dia bahkan telah mengaktifkan arah transformasi segudang pemakan jiwa dan menyebabkan kematian semua orang di Kuil Daois. Bagaimana penguasa baik dan jahat bisa mentolerir hal itu? Feng Hao tetap diam. Dari kelihatannya, masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Mungkin penguasa baik dan jahat memiliki hubungan yang berbeda dengan Azure Sky Supreme, dan Azure Sky Supreme tidak pernah menyebutkan hal itu kepadanya. Penguasa baik dan jahat menghela nafas dan menatap ke arah Azure Sky Supreme yang terluka parah. Benar, aku ingin kamu melepaskan Azure Sky Supreme kali ini. Mendengar konfirmasi Azure Sky Sovereign, Feng Hao tercengang. Dia tidak menyangka hal itu benar. Ekspresi keraguan muncul di wajahnya saat dia bertanya, kenapa? Sebenarnya, Langit Biru adalah muridku yang berdaulat baik dan jahat menghela nafas. Tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini, bahkan para dewa dan Kaisar Agung pun tidak. Mungkin hanya Rediensun Sovereign yang tahu sedikit tentang hal itu. Di masa lalu, sebelum Langit Azure menjadi penguasa, dia pernah menjadi murid penguasa baik dan jahat. Dia menerobos menjadi penguasa dan datang ke benua bela diri sejati. Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti mengapa Azure Sky Supreme berani melawan tanda Sovereign Good and Evil. Mungkin karena identitas ini. Aku bisa melepaskannya, tapi yang lain tidak, terutama mereka yang sudah meninggal. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menyetujui hal ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang telah meninggal. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi sepertinya sudah menduga hal ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, saat aku memberimu token itu, kupikir betapapun Azure Sky ingin membunuhmu, dia akan mewaspadai tokenku. Aku tidak menyangka dia akan mengambil risiko untuk membunuhmu, dan bahkan menempuh jalan setan. Pada saat ini, penguasa langit Azure berjuang untuk berdiri dan memandang penguasa surgawi yang baik dan jahat dengan mata merahnya. Senyuman sinis muncul dari sudut mulutnya. Aku tidak membutuhkanmu untuk memohon padaku. Aku akan membunuh Feng Hao hari ini. Ketika Azure Sky Sovereign selesai berbicara, dia mulai terbatuk-batuk dan mengeluarkan beberapa suap darah. Jelas, Kamu murid yang malang, apakah kamu masih memiliki wajah untuk berbicara? Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi memandangnya dengan noda kemarahan di wajahnya. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi, seperti yang bisa kamu lihat, penguasa langit biru ingin membunuhku. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Feng Hao mengangkat bahunya. Masalah ini sepenuhnya disebabkan oleh Azure Sky Sovereign yang ingin membunuhnya. Beri aku waktu untuk meyakinkannya. Setelah itu, aku akan menekannya di hutan Neterward selama seribu tahun. Bagaimana menurutmu, penguasa surgawi yang baik dan jahat menarik nafas dalam-dalam? Jika Feng Hao sendirian, dia tentu tidak perlu terlalu khawatir tentang nasib Azure Sky Supreme. Namun, dengan tambahan faktor ketidakpastian dari wanita berpakaian putih, Azure Sky Supreme mungkin tidak bisa lepas dari nasib jiwanya yang hancur. Sebagai penguasa-penguasa langit biru, bagaimana dia bisa duduk dan menyaksikan muridnya mati? Dia tidak ragu-ragu menurunkan harga dirinya untuk membujuk Feng Hao. Kamu tidak bisa menghentikanku dalam kondisimu saat ini. Pada saat ini, wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan memandang penguasa kebaikan dan jahat surgawi. Feng Hao sedikit terkejut dengan kata-katanya. Dia sepertinya telah menangkap makna di balik kata-katanya. Rediensun Soverein juga memperlihatkan ekspresi keheranan. Dia mengukur penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi, dan ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi menganggup dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, memang tidak realistis bagiku untuk menghentikanmu dalam kondisiku saat ini. Faktanya, aku bahkan tidak bisa melakukannya. Feng Hao mengerutkan alisnya, apakah ada yang salah dengan penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi? Jiwamu terluka parah, dan kultifasimu menurun tajam. Kamu bahkan tidak memiliki 20% dari kekuatan puncakmu, kata wanita berpakaian putih acuh-ta'acuh. Wanita berpakaian putih itu berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Pada levelnya, dia secara alami dapat melihat kondisi pihak lain dengan sekilas. Feng Hao bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Radiant Sun Soverein dan para ahli lainnya pun tercengang. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi terluka parah. Siapa lagi di benua bela diri sejati yang bisa melakukan itu? Seolah menjawab keraguan semua orang, penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi tersenyum dan berkata, sekarang keadaan sudah seperti ini, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Untuk menstabilkan pengoperasian hukum di benua ini, penguasa kekacauan primordial tidak ragu-ragu untuk meninggal demi menyempurnakan hukum dao surgawi dari benua bela diri sejati. Saya juga membayar harganya pada saat itu. Jika tidak, apakah menurut Anda benua bela diri sejati bisa damai selama bertahun-tahun? Inilah salah satu alasan mengapa kamu bersembunyi, penguasa kebaikan dan jahat surgawi. Suara Radiant Sun Soverein bergetar. Mereka sama sekali tidak menyadari masalah ini, dan hanya tahu bahwa penguasa kekacauan primordial adalah orang yang meninggal. Mereka tidak mengira penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi akan membayar harga sebesar itu. Bisa dibilang begitu, saya telah bersembunyi di hutan Neterward selama bertahun-tahun. Sayangnya luka saya terlalu parah, jadi saya hanya bisa menyegel kultivasi saya dan hampir tidak bisa bertahan sampai sekarang dengan mengandalkan Kaisarki. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi tersenyum, seolah dia tidak peduli dengan harga yang telah dia bayar. Mengapa kamu tidak mengizinkan kami berpartisipasi saat itu? Jika kita mengambil tindakan bersama, kamu tidak akan berakhir seperti ini, dan penguasa kekacauan primordial tidak akan meninggal. Radiant Sun Soverein adalah seseorang yang pernah mengalami periode sejarah itu, jadi dia sangat jelas tentang masalah ini. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi menggelengkan kepalanya dan menatap penguasa matahari bersinar. Saat itu, kamu dan King Tian sama-sama penguasa, tapi kamu tidak berada di level yang sama denganku dan kekacauan primordial. Kamu tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Selain itu, kami membutuhkan ahli untuk mengawasi benua bela diri sejati setelah kami. Setelah mendengarkan penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi, semua orang terdiam. Harus dikatakan bahwa penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi telah membayar harga yang sangat mahal untuk benua bela diri sejati. Aku berjanji padamu, tapi jika penguasa langit azure menolak untuk bangun, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, Feng Hao merenung sejenak, lalu menatap penguasa baik dan jahat surgawi dan membuat konsesi terbesarnya. 2.148 Penguasa jahat baik dan jahat menghela nafas lega saat melihat Feng Hao menyetujui permintaannya. Saat pertama kali melihat Feng Hao di hutan neter, dia sudah tahu bahwa Feng Hao bukanlah seseorang dari benua bela diri sejati, melainkan seseorang dari dunia penglai. Karena dia memiliki pendapat yang berbeda dari penguasa primordial, dia tidak mengindahkan ramalan itu. Oleh karena itu, dia tidak mengambil tindakan melawan Feng Hao, tetapi memilih untuk tetap bersamanya. Sosok Evil Good dan Evil Sovereign bergetar sebelum dia menghilang dari tempatnya. Dia muncul di depan Azure Sky Supreme dan menggelengkan kepalanya. Langit biru, kamu sudah terjerumus terlalu jauh ke dalam jalur iblis. Hentikan obsesi dalam hatimu. Azure Sky Supreme tidak berbicara, tapi lampu merah di matanya berkedip-kedip. Dia mengepalkan tinjunya dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang berjuang di dalam hatinya. Selama dia membunuh Feng Hao, dia akan bisa menggunakan manik spiritual untuk menjadikan semua ahli di dunia sebagai bawahannya. Kemudian, dia akan memberantas akademi dan menjadi penguasa sejati. Dengarkan aku, hentikan obsesimu dan tinggalkan jalur iblis. Jika ini terus berlanjut, bahkan surga pun tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu, bahkan aku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Suara raja jahat, baik dan jahat bergema bagaikan sambaran petir. Azure Sky Supreme gemetar dengan ekspresi konflik di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia melihat penguasa jahat, baik, dan jahat telah mendarat di tanah. Kehendak iblis di dalam hatinya melonjak lagi, dan sebuah ide yang sangat gila muncul di benaknya. Ark. Azure Sky Supreme memegangi kepalanya dan berteriak dengan marah. Ini adalah pertarungan terakhir antara kehendak iblis di dalam hatinya dan kemanusiaannya. Suara iblis terus bergema di benaknya. Menelan dia, melahap dia. Penguasa jahat baik dan jahat menghela nafas ketika dia melihat Azure Sky Supreme dalam kondisi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa membantunya sekarang, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi kehendak iblis di dalam hatinya. Dengan begitu, Feng Hao setuju untuk membawa Azure Sky Supreme pergi. Namun, apa yang tidak disadari oleh penguasa baik dan jahat surgawi adalah mata penguasa langit biru semakin dalam, dan senyuman sinis tersungging di sudut bibirnya. Setelah beberapa saat, Azure Sky Supreme meraung ke arah langit. Tombak darah Asura yang jatuh ke tanah di kejauhan mulai bergetar, sebelum terbang kembali ke tangan penguasa langit Azure. Orang tua, tolong kabulkan keinginanku dan jadilah bagian dari kekuatanku. Penguasa langit Azure menata penguasa baik dan jahat surgawi dengan senyum sinis saat dia menikamkan tombak darah Asura ke tanah dan langsung mengaktifkan arai transformasi segudang pemakan jiwa. Adegan ini mengejutkan semua orang, karena tidak ada yang menyangka bahwa penguasa langit Azure akan benar-benar bergerak melawan penguasa baik dan jahat surgawi. Bahkan Radiance Sun Soverein pun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dalam sekejap, cahaya merah pekat muncul di tanah sekali lagi. Berbeda dengan sebelumnya, pola dao yang dibentuk oleh lampu merah mengembun menjadi area yang sangat kecil, menjebak penguasa baik dan jahat di tanah. Kamu murid celaka, beraninya kamu mengambil tindakan melawanku. Penguasa surgawi yang baik dan jahat sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Azure Sky Soverein akan menjadi begitu gila. Dia ingin melepaskan diri dari belenggu cahaya merah, tetapi dia menyadari bahwa arai transformasi segudang pemakan jiwa telah jauh melampaui imajinasinya. Azure Sky Soverein, kamu telah kehilangan seluruh kemanusiaanmu setelah menjadi iblis. Kamu bahkan berani mengambil tindakan melawan tuanmu sendiri. Ketika Radiance Sun Soverein melihat kejadian ini, dia langsung meraung marah dan mengeksekusi beberapa Divine Art untuk menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan terdengar satu demi satu. Feng Hao juga telah bergerak bersama dengan Radiance Sun Soverein. Tindakan Azure Sky Soverein telah melampaui ekspektasi semua orang. Dia bahkan berani mengambil tindakan melawan tuannya sendiri. Namun, efek serangannya tidak ideal, karena arai transformasi segudang pemakan jiwa telah membuat serangan orang lain tidak dapat mendekati Azure Sky Soverein. Bisakah kamu bergerak? Jika dia benar-benar melahap penguasa baik dan jahat surgawi, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Hao berbalik dan berkata pada wanita berpakaian putih itu. Saat ini, wanita berpakaian putih adalah satu-satunya harapannya. Wanita berpakaian putih itu menatap Azure Sky Soverein. Mustahil baginya untuk mengatakan yang sebenarnya, dan bahkan dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Namun, saat dia melihat ekspresi cemas di wajah Feng Hao, hatinya melembut. Mengangguk-angguk, dia menjawab, saya akan mencoba yang terbaik. Setelah itu, tubuh wanita berpakaian putih bersinar dengan cahaya sekali lagi, dan seluruh dunia mengalami beberapa perubahan. Auranya telah terintegrasi langsung ke dunia dan mulai menjadi tidak jelas. Pada saat ini, penguasa surgawi yang baik dan jahat sedang tidak berada dalam situasi yang baik. Dengan kekuatannya, mustahil bagi penguasa langit Azure untuk bersekongkol melawannya. Namun, dia lupa bahwa jiwanya telah terluka parah, dan budidayanya telah jatuh ke tingkat guru ilahi biasa. Meski auranya agung, itu hanya di permukaan. Cek, cek, apakah ini asalmu-asalmu? Sungguh luar biasa. Berikan padaku. Azure Sky Soverein tertawa gila-gilaan dengan matanya yang berlumuran darah. Pada saat ini, hatinya telah dipenuhi oleh sifat iblis, dan dia hanya menginginkan lebih banyak kekuatan. Dia tidak peduli apakah orang dihadapannya adalah tuannya atau bukan. Murid keji, bangun, penguasa surgawi yang baik dan jahat meraung. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali, dan hanya bisa merasakan cahaya merah yang menyelimuti tubuhnya terus-menerus menyerap semua yang ada di tubuhnya. Dia bahkan merasa jiwanya akan ditarik keluar dari tubuhnya, dan itu semua berkat tombak merah Azure Sky Soverein. Ledakan. Pilar cahaya megah lainnya turun dari cakrawala, mengunci Azure Sky Soverein. Namun, penguasa langit biru tidak mempedulikannya dan terus melahap penguasa baik dan jahat surgawi. Pilar cahaya yang menyelaukan itu turun, namun tidak membuat penguasa langit azure terbang seperti sebelumnya. Sebaliknya, pilar cahaya merah menyala keluar dari tanah dan berbenturan dengan penguasa surgawi yang baik dan jahat. Sial, itu sebenarnya tidak efektif. Feng Hao melihat pemandangan ini, dan dia juga tidak berdaya. Bahkan wanita berpakaian putih tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Azure Sky Soverein yang menggunakan arai transformasi segudang pemakan jiwa, apalagi dia. Kemarahan surga. Pada saat ini, Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat lapisan awan hitam di atas kepalanya. Tiba-tiba hatinya tersentak. Mungkin, harapan terakhirnya terletak pada awan hitam. Heaven Surat adalah kekuatan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Menurut Radiant Sun Supreme, hanya ahli di atas Great Emperor Realem yang bisa melakukan kontak dengan Heaven Surat. Bahkan Kaisar Agung setengah langkah hanya bisa bersentuhan dengan kekuatan hukuman surga. Kemurkaan surga dan hukuman surga adalah dua kekuatan yang berasal dari asal yang sama, namun kekuatan yang pertama lebih mengerikan daripada kekuatan yang kedua. Kekuatan hukuman surga murni bersifat destruktif, sedangkan murka surga adalah kekuatan yang bahkan dapat memusnahkan jiwa. 2.149 Tidak ada yang bisa ikut campur dalam masalah ini. Azure Sky Soverein telah mengaktifkan arai transformasi segudang pemakan jiwa untuk melahap tuannya, penguasa surgawi yang baik dan jahat. Bukankah tindakan seperti itu tidak ada bedanya dengan membunuh majikannya sendiri? Faktanya, itu bahkan lebih kejam. Tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah arai transformasi segudang pemakan jiwa diaktifkan, kecuali ada kekuatan yang lebih kuat dari Azure Sky Soverein, mustahil menghentikan pengoperasian arai spiritual. Jadi, semua orang hanya bisa menonton tanpa daya. Tatapan semua orang tertuju pada wanita berpakaian putih itu. Meskipun mereka tidak tahu dari mana asalnya, dialah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Jika penguasa langit biru penguasa baik dan jahat surgawi, tak seorang pun dapat memperkirakan akan menjadi seperti apa keberadaannya yang menakutkan. Feng Hao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan merenung, seolah dia sedang memahami sesuatu. Dalam keadaan ini, tidak ada yang berani mengganggunya. Berdengung. Ruang mulai bergetar dan Feng Hao perlahan menutup matanya. Busur petir samar-samar muncul di permukaan tubuhnya, tapi tidak meledak seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka terus mengalir di permukaan tubuhnya. Meskipun kemurkaan surgawi dan hukuman surgawi perbedaan sebenarnya di antara keduanya adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang pernah mengalaminya. Hal ini khususnya terjadi pada Feng Hao, yang telah memahami hukuman surgawi dan merasakan betapa menakutkannya hukuman itu. Dia percaya bahwa karena kedua kekuatan itu berasal dari sumber yang sama, maka hukuman surgawi pasti akan berubah menjadi murka surgawi. Pasti ada hubungan di antara mereka, tapi dia tidak bisa memahaminya. Pada saat ini, tubuh wanita berpakaian putih itu berubah menjadi ilusi sekali lagi, seolah-olah dia telah terpisah dari dunia ini. Tidak ada yang bisa merasakan auranya. Sesaat kemudian, tatapan wanita berpakaian putih itu sama mempesonannya seperti matahari saat dia membentuk segel lagi dengan tangannya. Ledakan. Awan hitam pecah sekali lagi saat pilar cahaya tak terbatas turun bersama dengan kekuatan tak berujung, menghantam ruang di mana azure sky soverein berada. Saat itu juga, cahayanya menyilaukan dan banyak ahli yang menutup matanya rapat-rapat. Bahkan mereka tidak bisa membuka mata untuk melihat apa yang terjadi. Budidaya Radiance Sun Soverein adalah yang terkuat di antara kelompok ini. Sesaat kemudian, dia menahan rasa sakit yang menusuk di matanya dan melebarkan matanya saat dia melihat pilar cahaya menyilaukan yang turun. Namun, guratan keheranan dengan cepat muncul di wajahnya. Berbeda dengan sebelumnya, Green Sky Supreme tidak langsung terlempar oleh pancaran cahaya. Sebaliknya, bayangan setan besar muncul di belakangnya sekali lagi. Bayangan iblis inilah yang menghalangi serangan pancaran cahaya untuknya. Mengaum. Azure Sky Supreme meraung ke langit dan menatap penguasa baik dan jahat di depannya. Lampu merah di tubuhnya terus berfluktuasi, dan dia dengan cepat melahap jiwa, kekuatan, dan bahkan tubuhnya penguasa baik dan jahat. Semua ini merupakan sumber kekuatan baginya. Dapat dikatakan bahwa Azure Sky Soverein telah sepenuhnya berubah menjadi iblis. Bahkan bagian terakhir dari kemanusiaannya telah didominasi oleh keinginannya. KK, selama aku melahapmu, siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawanku? Azure Sky Supreme tertawa gila-gilaan. Memang benar, meskipun penguasa baik dan jahat surgawi hanya memiliki aura seorang guru ilahi, dia pernah menjadi salah satu ahli terkuat di benua bela diri sejati. Begitu dia dilahap, seperti yang dikatakan oleh Azure Sky Supreme, dia tidak akan terkalahkan di dunia ini. Murid jahat, meskipun aku tidak bisa menaklukkanmu, surga mengawasinya. Kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman. Penguasa baik dan jahat surgawi dapat merasakan energi di tubuhnya menghilang dengan cepat. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini, jadi dia meraum dengan marah. Haha, langit ingin menundukkanku. Aku ingin menjadi dewa, dewa yang maha kuasa. menaklukkanku, maka aku akan menembus langit. Mata Azure Sky Soverein bersinar dengan cahaya merah iblis. Dia memiliki ekspresi buas di wajahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan surga. Dia benar-benar telah menjadi iblis, dan kemanusiaannya tidak lagi ada di dalam hatinya. Penguasa surgawi yang baik dan jahat tetap diam. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan sinar merah di tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia berharap untuk menunda waktu agar Feng Hao dan wanita berpakaian putih itu memiliki kesempatan benua bela diri sejati akan damai. Situasi masih menemui jalan buntu. Sinar cahaya yang agung masih belum hilang. Wanita berpakaian putih telah menyatu dengan dunia dan mengaktifkan kekuatan dunia untuk menekan Azure Sky Soverein. Namun, pengaruhnya jelas sangat lemah. Domain formasi transformasi segudang pemakan jiwa berada ribuan mil di sekitar kuil. Dengan formasi ini, akan sulit untuk melukai Azure Sky Soverein. Jika wanita berpakaian putih ingin membunuh Azure Sky Soverein pada puncaknya, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Namun, pada saat ini, dia sedang dibelenggu oleh Dao Surgawi. Feng Hao, sekarang terserah padamu. Jika Azure Sky Soverein berhasil, aku tidak takut Dao Surgawi akan hancur, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Radiant Sun Soverein tersenyum pahit. Kali ini, dia tidak bisa ikut campur sama sekali, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Feng Hao. Seiring berjalannya waktu, sosok wanita berpakaian putih itu mulai berubah, seolah ingin melepaskan diri dari keadaan tersebut. Namun, satu-satunya metode yang bisa menahannya akan kehilangan efeknya. Tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Namun, mata Feng Hao masih tertutup rapat saat ini saat dia berpikir keras. Dia masih merenungkan hubungan antara murka surgawi dan hukuman surgawi, dan bagaimana dia bisa menangkap hubungan ini. Feng Hao tanpa sadar mengangkat tangannya dan dengan lembut menjentikan kelima jarinya. Pada saat berikutnya, helai demi helai petir menempel di sekitar kelima jarinya. Hatinya berangsur-angsur mulai jernih ketika seberkas cahaya melintas di benaknya. Dia tampaknya telah memahami perbedaan antara Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia masih memiliki sedikit kekurangan. Karena hal kecil ini, dia tidak dapat mengubah hukuman surgawi menjadi murka surgawi. Setelah beberapa kali mencoba tidak berhasil, Feng Hao hanya bisa menyerah. Perlahan membuka matanya, pupil hitamnya dipenuhi warna perak. Melihat keadaan wanita berpakaian putih saat ini, Feng Hao tidak bisa menahan alisnya. Segera, dia mengirimkan pesan kepada wanita berpakaian putih itu, membiarkan hukuman surgawinya menyatu dengan kekuatannya. Wanita berpakaian putih itu menganggupkan kepalanya. Setelah itu, Feng Hao mengeluarkan raungan lembut dan naga petir dengan cepat keluar dari tubuhnya, memasuki pilar cahaya yang mempesona. Sesaat kemudian, petir yang padat menutupi seluruh pilar cahaya dan ditembak jatuh. Ledakan 2150 Pada saat ini, energi yang terkandung dalam pilar cahaya, yang menyatu dengan energi hukuman surgawi di dalam tubuh Feng Hao, menjadi semakin mengamuk. Seluruh dunia bergetar karenanya, dan bahkan sepuluh pegunungan di dekatnya pun terpengaruh. Bahkan beberapa bangunan di kuil Daois hancur. Hanya riak energinya saja sudah bisa menyebabkan kehancuran seperti itu, sungguh mengejutkan. Mengaum Azureskai Soverein juga merasakan bahaya, jadi dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah ke arah langit. Dia mempertahankan arai transformasi segudang pemakan jiwa dengan satu tangan, terus-menerus menyerap energi penguasa baik dan jahat surgawi, sementara dia mengangkat tombak di tangannya yang lain ke arah pilar cahaya. Ledakan bersamaan dengan suara yang mengguncang bumi, siluet iblis di belakang penguasa langit azure menjadi lebih nyata karena energi penguasa kebaikan surgawi yang terus-menerus diserap olehnya. Seiring dengan tindakan Azureskai Soverein, siluet iblis juga melakukan hal yang sama. Cahaya yang keluar dari sosok iblis itu bahkan lebih muskil, dengan dua energi yang sangat berbeda menempati satu sisi langit. Mereka masih menemui jalan buntu, tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa wanita berpakaian putih dan energi Fenghou perlahan-lahan melahap energi sosok iblis itu. Meskipun sangat lambat, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Fenghou dan wanita berpakaian putih berdiri berdampingan dan keduanya melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi di tubuh mereka. Fenghou tahu bahwa energi hukuman surgawinya masih mampu melukai penguasa langit azure, jadi dia tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan ini. Radiant Sun Soverein dan para ahli lainnya hanya bisa menunggu di sampingnya. Mereka ingin bergerak, tetapi tidak dapat menemukan peluang untuk melakukannya. Itu karena energi mereka sangat berbeda dari Fenghou dan wanita berpakaian putih, dan mereka tidak dapat menyatu. Pada saat ini, wanita berpakaian putih telah mengeluarkan teknik paling menakutkan di dunia, mengubah dirinya menjadi dunia dan mengendalikan energi dunia. Di sisi lain, energi hukuman surgawi yang dikendalikan Fenghou berasal dari Dao surgawi, dan bisa dikatakan mirip dengan energi wanita berpakaian putih. Itu sebabnya Fenghou dan wanita berpakaian putih bisa bergerak bersama. Apakah kita hanya akan menonton seperti ini? Seorang dewa ilahi memasang ekspresi cemas di wajahnya. Mereka tahu dengan jelas bahwa jika wanita berpakaian putih itu dikalahkan, hasil akhir mereka juga tidak akan lebih baik. Mereka akan tunduk pada penguasa langit azure atau dibunuh oleh penguasa langit azure, dan jiwa mereka akan dimusnahkan. Huh, Rediensun Soverein menundukkan kepalanya dan menggelengkannya. Mereka memang tidak bisa melakukan intervensi dalam situasi ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Fenghou dan yang lainnya. Jika bahkan Fenghou dan wanita berpakaian putih tidak dapat bergabung untuk menghentikan benua bela diri sejati, maka benua bela diri sejati akan jatuh ke tangan penguasa langit azure. Hanya surga yang tahu apakah seluruh benua bela diri sejati akan turun ke neraka jika iblis mengambil kendali. Tidak ada yang ingin melihat hal seperti itu terjadi. Nubuatan yang ditinggalkan oleh Grand Miss Soverein hampir semuanya benar. Pada saat ini, Kaisar Agung menghela nafas pelan. Dia memandang semua orang tanpa daya dan melanjutkan, sepertinya benua bela diri sejati akan hancur cepat atau lambat. Ketika itu terjadi, kita mungkin harus kembali ke dunia penglai. Mendengar kata-katanya, bahkan Radiance Sun Soverein pun tercengang. Kemudian, dia mengingat ramalan Grand Miss Soverein. Kemunculan ilusionari marsial dan Grand Miss Divine Physique semuanya telah diverifikasi. Bahkan kekacauan dunia telah diverifikasi. Salah satu ramalan itu terkait dengan penguasa. Kemunculan wanita berpakaian putih telah membuktikan ramalan ini. Yang disebut tertinggi bukanlah Radiance Sun Exalt atau Azure Sky Exalt. Faktanya, itu bahkan bukan yang mulia baik dan jahat. Itu karena Grand Miss Exalt tahu bahwa yang tertinggi yang disebutkan dalam ramalan itu adalah wanita berjubah putih. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Tampaknya ramalan Grand Miss Soverein tentang apa yang akan terjadi puluhan ribu tahun di masa depan disebabkan oleh Dao Surgawi. Nubuatan yang dia tinggalkan sebelum kematiannya semuanya telah diverifikasi. Salah satunya adalah Istana Abadi dan yang lainnya menjadi Kaisar. Jika kedua hal ini diverifikasi, maka batasan yang ditinggalkan di benua bela diri sejati akan dihancurkan. Saat itu, kemungkinan besar mereka akan kembali ke dunia penglai. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, hal terpenting saat ini adalah berharap Feng Hao dapat menghentikan tindakan gila penguasa langit Azure. Dia bahkan berani menumpangkan tangan pada tuannya sendiri. Rediensun Soverein menggertakkan giginya. Dia jelas sangat marah. Dia bukan lagi penguasa. Dia sudah menjadi iblis. Penguasa iblis langit biru lebih cocok. Seorang guru ilahi menghela nafas. Itu benar. Azure Sky Soverein bukan lagi Azure Sky Soverein sebelumnya. Hatinya telah dipenuhi oleh sifat iblis. Manggilnya penguasa iblis. Adapun Azure Sky Soverein, dia tidak peduli dengan gelar seperti itu. Untuk mendapatkan kekuatan besar, dia akan melakukan apa saja. Dia sama sekali tidak peduli dengan judulnya. Selama dia menang, itu lebih penting dari apapun. Setelah beberapa saat, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa pancaran cahaya yang dibentuk oleh Feng Hao dan wanita berpakaian putih menekan kekuatan Azure Sky Soverein. Namun, penguasa surgawi yang baik dan jahat juga berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia terjebak oleh kekuatan arai transformasi segudang pemakan jiwa. Dia hanya bisa diserap secara pasif oleh Azure Sky Soverein tanpa ada ruang untuk perlawanan. Murid jahat, apakah kamu benar-benar akan melahapku? Kamu sebenarnya mampu melakukan hal yang memalukan. Hatimu dipenuhi dengan sifat iblis. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkanmu. Suara penguasa baik dan jahat surgawi menjadi lemah. Dia sudah terluka sejak awal. Sekarang dia sedang dilahap oleh arai transformasi segudang pemakan jiwa. Situasinya menjadi semakin buruk. Haha, bagaimana kamu memahami manfaat dari kekuatan sejati? Karena kalian semua mengatakan bahwa aku adalah iblis, maka aku mungkin juga menjadi iblis. Lalu kenapa? Azure Sky Soverein tertawa sinis. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada wanita berpakaian putih dan serangan Feng Hao. Dia tahu bahwa dia yakin bisa melahap penguasa baik dan jahat surgawi ketika serangan itu mendarat. Melihat bahwa penguasa langit Azure telah mengakui bahwa dia adalah iblis, penguasa baik dan jahat surgawi tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena salah menilai Azure Sky Soverein. Jika dia tidak menerima Azure Sky Soverein sebagai muridnya, ini tidak akan terjadi. Kematiannya hanyalah masalah kecil, tapi itu akan membahayakan semua orang di benua bela diri sejati. Ark, penguasa surgawi yang baik dan jahat meraung ke langit, dipenuhi dengan kengganan. Suaranya bergema di seluruh pegunungan Decimo. Semua orang diam. Menghadapi situasi ini, mereka tidak bisa menyelamatkan penguasa surgawi yang baik dan jahat, dan hanya bisa menonton tanpa daya.